Halo sahabat Jela, video ini berisi rangkuman update Jela app selama bulan Agustus sampai Oktober 2023. Semua update tentunya akan semakin memudahkan Anda dalam berbudidaya. Dengan menonton video ini, Anda dapat menggunakan Jela app secara lebih maksimal. Yuk, simak apa saja updatenya! Yang pertama, fitur prediksi parameter kimia versi beta. Fitur ini tersedia di Jela app versi web dan mobile. Sebelumnya, pastikan kelam Anda sudah terdaftar si Plus Pro ya. Dengan fitur ini, Anda dapat memperoleh alternatif informasi prediksi berbagai parameter kimia seperti amonia, nitrit, alkalinitas, dan banyak lagi. Dengan begitu, Anda dapat memahami kondisi tambah dari aspek kimia saat tidak dapat mengakses fasilitas laboratorium secara langsung. Fitur ini dapat Anda temukan pada menu prediksi kimia di beranda Jela app web dan menu prediksi di beranda Jela app mobile. Pastikan Anda memiliki data pencatatan fisika seperti pH, suhu, salinitas, dan DO selama 4 hari beruntun untuk menggunakan fitur ini. Berikutnya, penambahan fungsi buat subakun. Fitur ini tersedia di Jela app versi web pada menu keuangan. Dengan fungsi ini, Anda dapat membuat subakun dari induk akun kas dan bank, serta mencatatkan transaksi keuangan dengan menerapkan subakun kas dan rekening bank sesuai yang diinginkan. Dengan begitu, semua transaksi lebih mudah ditelusuri sesuai akun dan subakun aktual. Fungsi ini dapat Anda temukan dengan memilih atur kategori yang tersedia di bagian header pada menu ringkasan, pengeluaran, atau pemasukan. Kemudian, terdapat optimalisasi autosinkronisasi pencatatan stok. Optimalisasi ini berlaku di Jela app versi web sebagai bagian dari fitur stok. Optimalisasi ini membuat Anda tidak harus melakukan sinkronisasi secara manual di fitur stok setelah mencatatkan produk perlakuan pada menu input Excel. Pada fitur input Excel, di menu perlakuan, kami juga telah menambahkan informasi dan detektor status persediaan stok. Dengan begitu, pencatatan stok menjadi lebih praktis. Optimalisasi ini dapat Anda temukan di menu input Excel perlakuan. Itu dia informasi update Jela app di bulan Agustus hingga Oktober 2023. Selamat mencoba dan nantikan update berikutnya ya sahabat Jela. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.